Hey, selamat datang di channel youtube ini, welcome to my youtube channel, I hope you can enjoy disini gue bakal bahas semua tentang kopi, terkait brewing, hot brewing, cold brewing, serta nanti ada eksperimen-eksperimen mungkin yang gue lakuin serta disitu nanti ada ekspresi gue seperti apa, sebagai tambahan mungkin ya, atau disclaimer, gue bukan pakar atau ahlinya jadi nanti kalau misalnya ada saran yang lebih baik bisa komen di bawah, biar kita bisa diskusiin bareng-bareng yang mana yang lebih baik oke, kita mulai aja, disini gue punya 2 jenis biji kopi, yaitu ada arabica sama robusta, jadi nanti disini gue bakal coba untuk arabicanya arabicanya ini dari yang udah terkenal nih, dari Bali, dari Kintamani mungkin, baunya udah menggoda banget nih oke, kita langsung timbang aja, kita cari 24 gram ya, mungkin gak bisa pas 24 gram, tapi ya mendekati lah, gak apa-apa, plus minus oke, sekarang kita bakal giling ini, kita pake mesin grinding ya kita pake mesin, bukan pake manual, untuk, ya sebenernya ini untuk mempercepat aja, sama untuk meratakan hasil ukuran dari butirannya sih oke, kita atur dulu ini, karena gue pake V60, kita pake agak besar ya oke, kita tutup, lalu kita nyalakan, nah disini bagusnya di mesin ini dia ada semacam jenis pompa yang bisa nge-pump dari dalam gilingan ini keluar, jadi butiran-butiran kecil yang ada di dalam bisa keluar nih, dari kena angin pake. ini karena bentuknya miring juga jadi enak nih, keluarnya bisa lebih cepat nah ini contoh gue nge-pamin, nah biji-biji halusnya keluar semua tuh kita pastikan keluar semua, nah oke berikutnya kita akan nyiapin airnya untuk nge-pruh ini, sebelum itu kita timbang dulu ya, kurang lebih hampir 24 lah ya, karena plus minus waktu penggilingan kopinya oke oke kita siapkan ya, disini udah gue siapin air, cukup mendidih oke, kita basahin dulu kertasnya karena 24 gram nanti kita bakal pake 300 ml ya ini bijinya yang sudah dihaluskan langsung masukkan aja kita taris sedikit sebelum kita tuang mungkin kita nyalain dulu nih timbangannya biar kita tau presisi airnya berapa dan waktunya juga, karena waktu juga sangat mau pengaruh nih kita mulai, ups timbernya lupa oke oke, thumb to brew 563 disini gue bakal pake tiga kali tahapan ya, pertahapan 100 nah nanti perseratusnya setelah itu kita diamkan dulu biar dia airnya turun semua ya, mungkin ya dikira-kira aja gak lebih dari 4 menit lah atau 3 menit sih biasanya oke, 100 ml yang pertama sudah lalu kita lanjut 100 yang kedua kita akan ulangin lagi nanti sekali lagi sampai mencapai 300 ya lumayan sih 300 ml buat ngopi sendiri sih kembung mungkin gue kurang ahli ya noangnya mungkin nanti bisa komen yang bagus seperti apa biar bisa kita kaji bareng-bareng dan tingkatkan ini untuk 200 yang kedua eh ya benar yang kedua oke yang ketiga kita lanjut sampai 300 kurang dikit oke untuk airnya mungkin sudah cukup kita diamkan sampai airnya turun dulu oke barusan kita udah nge-brew V60 nah itu ada disini kenapa gue pake stainless ya oh yang vakum ya jadi biar panasnya tetep terjaga jadi kalo pake yang kaca mungkin keliatannya mungkin lebih bagus tapi kalo kita ngopi sendiri mungkin gue saranin pake yang kayak gini dan kita bisa tuang dikit-dikit untuk kita nikmati dah oh lupa sorry perlu ditekan dulu ternyata oke kita review dikit dari tampilannya sih kayak gini ya mungkin sih kalo dari aroma disini udah kecium banget nih baunya dari enak banget ya baunya dari sini mungkin coba kita icipin dikit jadi sebelumnya mungkin gue disclaimer lagi gue bukan ahli jadi nanti kalo misal ada yang lebih bagus sarannya atau mungkin ada kritik seperti apa bisa tulis di kolom komen nanti kita bahas oke moment of the truth rasanya tuh enak dia kayak asemnya gak begitu kenceng banget pipe-nya pun juga gak begitu ada kayak manisnya gitu lewat manis gitu enak nih kayak gurih gitu ya gak ada garamnya padahal tapi enak tuh ada rasa taneman gitu kayak rumput gitu lah enak tuh ini enak sih kalo buat sore-sore bisa dicoba nah gue jadi keterusan deh oke kita bahas nih dari pricingnya nih ada biji kopi sama paper filter ya yang setiap kali harus beli atau ganti oke dari biji kopinya sendiri sih sekitar 59 ya aku pake 24 jadi kurang lebih bagi dia 7 ribuan kalo paper filternya ini 30 ribu pas ratus picis jadi per picisnya sekitar dia 300an lah jadi total-total dia ada 8 ribu nih persajian jadi kalo tiap sore kalian bikin daripada kalian ke kafe mungkin 8 ribu bikin sendiri mungkin cukup worth it ya ya tapi itu ternyata kalian sih oke mungkin segitu aja yang bisa gue sampein ya terkait impresi gue terkait biji kopi dari Kintamani mungkin next gue bakal bahas yang lain oke and this is a coffee of the day thank you